Alhamdulillah Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Ibu Bapak, Sudari, Saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam, bantul kasih, berkah dalam Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian, hari ini Kamis 10 Desember 2020 Kita akan mengambil dari Injil Matius 11 ayat 11-15 Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang banyak Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan Tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirong-rong Dan orang yang merong-rongnya mencoba menguasainya Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat Hingga tampilnya Yohanes Dan jika kalian mau menerimanya Yohanes itulah Elia yang akan datang itu Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Sudari-sudaraku yang terkasih, kaum muda adik-adik Kembali di masa Advent ini Kita ditampilkan tokoh Yohanes Pembaptis Seorang tokoh yang sungguh besar Bahkan dikatakan Aku berkata kepadamu Sesungguhnya diantara mereka yang dilahirkan oleh perempuan Tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis Jadi Yohanes Pembaptis ini sungguh pribadi yang besar Pribadi yang sungguh dikehendaki Tuhan Menyiapkan kedatangan Tuhan Nah semoga kita bisa sedikit-sedikit meneladan kesaksian hidupnya Sehingga hidup iman kita juga bermakna, berdaya dan menjadi berkat Karena kalau kita merasa besar, merasa baik Kita malah tidak akan bermakna dan berdaya Kita meneladan kecil-kecil Sedikit-sedikit dari Yohanes Pembaptis Dengan apa? Dengan kesaksian yang nyata Kalau kita saat ini banyak sekali pengalaman yang sangat baru Entah itu dalam keluarga, dalam lingkungan masyarakat kita Semoga kita sungguh-sungguh mampu bersaksi kecil-kecil Namun itu kesaksian yang nyata Entah kita alami dalam keluarga kita Entah kita alami ini baru hangatnya ya Mau pilkada Nah semoga ini juga saatnya bersaksi Sebagai orang Katolik Menjadi KPPS Yang Katolik Semoga ini sungguh-sungguh menjadi saatnya bersaksi kecil-kecil Namun menjadi berarti di tengah masyarakat Wong Katolik bermakna, berdaya, menjadi berkat yang nyata Untuk masyarakat, untuk gereja Maka satu kata untuk saat-saat ini Bagaimana saling menginspirasi Saling bersaksi yang nyata Kecil-kecil namun sungguh berarti Hidup kita akan terberkati Semoga ini menjadi nyata Sehingga hidup kita makin bermakna Makin berdaya Dan semoga menjadi berkat yang nyata Dimuliakanlah Tuhan Kini dan sepanjang masa Salam, bantul kasih, berkah dalam Tuhan Bapak, Putra, dan Ruhu Kudus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.